Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika orang yang bekerja keras adalah orang yang paling kaya Maka sudah bisa dipastikan kalau kulit bangunan adalah orang yang paling kaya Dan jika orang yang terpintar adalah orang yang paling kaya Maka sudah dipastikan kalau profesor di setiap universitas adalah yang paling banyak uangnya Di bagian belakang sekte apadi terlihat Chiang Pio-Pio kesal karena disuruh mencari bahan-bahan herbal Meskipun dia sudah berusaha mendekati Xiao Jui Namun Xiao Jui masih saja kesal Eh kesal Masih saja menghiraukan Chiang Pio-Pio Chiang Pio-Pio pun sangat kesal dan tanpa sengaja menginjak sebuah batu Batu pun menjadi pahlawan biasa dirinya Hingga Chiang Pio-Pio melempar batu tersebut dan mengenai bis yang disekel di belakang gunung Senior dari sekte sudah memperkatakan kalau Chiang Pio-Pio jangan sampai melewati penghalang ketika mencari herbal di belakang gunung Bish pun marah karena dilempar oleh Chiang Pio-Pio Chiang Pio-Pio berlari ketakutan sembari dikejar oleh Bish Beruntungnya Ouyang Su datang dan menyelamatkan Chiang Pio-Pio Chiang Pio-Pio sangat terenyuh dengan kisah heroik yang dilakukan oleh Ouyang Su Ouyang Su pun meminta Chiang Pio-Pio untuk berpegangan pada tubuhnya Karena dia akan membawa Chiang Jawa pergi dari tempat itu Ouyang Su pun marah bagaimana bisa Chiang Pio-Pio melakukan hal seperti itu Karena hal barusan tersebut sangat berbahaya Ouyang Su pun tahu kalau Chiang Pio-Pio dibully oleh seniornya di sekte abadi Hal itu membuat Ouyang Su marah dan ingin pergi ke sekte abadi untuk memusnahkan sekte tersebut Namun Chiang Pio-Pio melarangnya Tiba-tiba saja lonceng kalau waktu jam malam di sekte abadi sudah habis Chiang Pio-Pio pun buruk-buruk untuk kembali Sementara Ouyang Su penasaran Dan dia bersumpah kalau suatu saat nanti Chiang Pio-Pio akan memintanya untuk membawanya keluar dari sekte abadi Sementara itu di tempat lain terlihat Chiang An-An yang selalu dibuntuti oleh Xiao Jui Xiao Jui tak henti-hentinya meminta An-An untuk berkultivasi ganda dengannya Bahkan untuk memuliskan hal itu dia sampai meminta bantuan masternya agar mengabulkan permintaannya untuk bisa berkultivasi ganda dengan Jangan A terlihat bagaimana wajah mesum dari Chiang Pio-Pio Bagaimanakah respon A-An kali ini setelah Tak henti-hentinya Chiang Pio-Pio mengajaknya untuk berkultivasi ganda Mari saksikan di video berikut Supreme AI Sistem Chapter 60 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!